Ini kita juga bergerak lagi ke informasi diduga terhirup gas beracun ya. Ini milik salah satu perusahaan migas di Kabupaten Aceh Timur. Ada 28 jiwa warga desa di lingkar tambang mengalami keracunan. Para korban ini rata-rata langsung mendapatkan penanganan dan juga beberapa diantaranya perawatan medis secara intensif. Kondisi panik sempat dirasakan di teras instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Zubir Mahmud di Kabupaten Aceh Timur saat sejumlah warga datang untuk memperoleh atau mendapatkan penanganan medis. Saat mendatangi UPTD Puskesmas, para warga secara serentak menggeluh sesak nafas dan mual-mual serta muntah. UPTD Puskesmas langsung mengajukan rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah lantaran banyaknya jumlah warga yang lepas. Baik, untuk mengetahui peristiwa terkait ya, ini coba kita sapa ada Ilham Zulfikar, ini ada kontributor kami di Aceh Timur. Ilham, selamat pagi. Bagaimana kondisi pada pagi hari ini sebagai bentuk imbas ya? Dugaan keracunan gas ya Ilham? Informasi dari Anda silahkan. Baik Arief, dapat saya sampaikan dimana saya sekarang berada di Rumah Sakit Zubir Mahmud, dimana di Rumah Sakit ini menampung sebanyak 29 pasien yang diduga keracunan pada Senin malam lalu. Dimana di Rumah Sakit ini sebanyak 28 pasien itu terdiri dari 22 perempuan dan 7 laki-laki dan 3 diantaranya adalah anak di bawah umur. Ya, untuk kondisi pasien keracunan tersebut untuk beberapa hari ini setelah mengalami perawatan tensil di Rumah Sakit ini telah berangsur membaik. Ya, untuk selain pasien, selain korban yang berada di Rumah Sakit Zubir Mahmud ini, ada sekitar 450 warga, yaitu berada mengungsi di Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, Arief. Ilham, apakah sudah ada pernyataan resmi dari pihak Rumah Sakit atau tim medis yang menangani para pasien, bahwa benar adanya indikasi keracunan dari gas ya? Ya, untuk informasi dari hasil medis yang belum keluar Arief, di mana pemeniksaan awal telah dilakukan, namun untuk menyatakan bahwasannya itu terdampak dari keracunan, kita belum mendapatkan informasi resmi dari pihak Rumah Sakit tersebut. Namun, untuk gejala-gejala yang dialami oleh para korban, para masyarakat, yaitu mengalami muntah-muntah, mual, serta sesak di bagian dada. Ilham, apakah memang di sekitar rumah warga ini juga memang ada perusahaan atau apa begitu yang bisa mengeluarkan gas? Untuk di sekitar pemungkiman warga itu, yaitu adalah sekitar area tambang milik perusahaan PT. Mitko Imalaka, di mana posisinya sumur alusiwa 9 itu berdekatan dengan pemungkiman warga yang berkisar berjarak sekitar 1 kiloan gitu. Baik, baik. Terima kasih banyak Ilham Zulfikar sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.